Oke selamat datang sobat-sobat semuanya Salam sehat Salam sukses dan panjang umur Untuk sobat-sobat semuanya Oke disini kita akan Membongkar pasang dan sekaligus servis Otomatis buangan angin kompresor Ya Karena ini permintaan dadakan Dari sobat saya ini Dia mengalami kesulitan Memperbaiki Buangan angin otomatis kompresor ini ya Ya inilah udah saya copot Ini dari otomatis kompresor Ini biasanya kalau buang angin Ditarik ya Ditarik begini ya Dibuang angin Dibuang angin ya Tuh ya Ya bagaimana cara memperbaikinya Dan Mengeceknya oke Jadi Dari kompresor kita copotin aja dulu Nah seperti ini Kondisinya Dia ada lubang disini Bagaimana cara Memperbaikinya Dan membersihkannya Oke kita Ini ring ini Buat penarik ini Kita lepas dulu ya Kita lepas dulu Seperti ini Kita lepas Kita lepas aja Sobat-sobat Ini Jadi karena udah berkarat Ya Oke Kita lepas Nah ini kita copotin Nah Nah Ini daleman yang tertutup oleh Plastik merah ini ya Nah Ini cara bukanya Gini sobat-sobat ya Ini Pakai Kunci 14 Pakai ring 14 Nah Ini dibuka dulu ya Sobat-sobat Ini diputer dulu ya Ini Ini udah saya buka tadi Nah Ini dibuka Oke Nah Ini dikendalikan segini aja Nah Ini di Badan ini Ini kita puter Nah Ini model katup Jadi Tidak pakai pelor ya Ini model katup Nah Ini dalam sini Ada pair Nah Ini penutupnya Kita Oke sobat-sobat Kita lihat penutupnya ini Nah Ini ada pair Nah Ada penariknya Nah Cuma ini aja Sobat-sobat Dalamnya Nah Ini kita bersihkan Kita bersihkan aja Ini kalau kotor Biasanya dia Keluar terus Sangginya Nah Bagaimana Kalau misalkan Katup ini Rusak Sobek Atau Sudah tidak rata Mudah ya Sobat-sobat ya Bikin aja Dari Bekas Karet Bandal Motor ya Dibikin Dibuletin Nah Terus Di lem Boleh Enggak juga Boleh Terus taruh Di atas sini Kita pasang lagi Nah ini dia Jeruan Jeruan Otomatis Buangan angin Apabila Melebihi Batas Tekanan ya Nah Oke Jadi sangat mudah Sobat-sobat semuanya Ini Tutorial dadakan Malam ini juga Malam ini juga Pukul berapa ini Ada permintaan Dari sobat kita Yang mengalami Kesulitan Nah cek Per Per Dia juga Harus di cek Per ini Masih bagus apa Enggak Tapi kalau masih bagus Ini masih bagus Ininya juga Katupnya Nah udah Ini Ini bisa muter Buat Buat narik Ini buat narik Per ya Fungsinya ya Buat naik turun Per Jadi ini Cuma buat narik Doang Jadi Nyetel Nyetel Pernya Di sini Nanti ya Nah ini kita Masukin Ini kita Masukin lagi Ke sini Ke asalnya Lalu Kita masukin Ini Ini Posisi Harus kendor Dulu ya Nah Baru kita Masukin Ini Ini Termasuk Setelan Sobat-sobat ya Setelan Tekanan Jadi Makin Dia Dalem Jadi Makin Ini Yang Ini Makin Dia Dalem Dia Makin Nekan Makin Nutup Jadi Kalau Kita Mau Mengurangi Tekanan Angin Tekanan Angin 120 Misalnya Kita Setelnya Di sini 120 Apa 100 Apa Atau Misalkan Sampai Lebih Batas Tinggal Kita Kencengin Aja Yang ini Yang diputer Yang ini Badan Yang ini Yang diputer Yang diputer Yang diputer Yang ini Diputer Ini Fungsi ini Untuk Mengunci Jadi Anda Pasang Dulu Ini Kemudian Ini Jangan Anda Pasang Dulu Ini Di Setel Dulu Mau Nya Segimana Set Kalau Sudah Tekanannya Pas Misalkan Di 120 PSI Dia Tidak Membuang Angin Berarti Sudah Cukup Jangan Terlalu Kencang Juga Kalau taruh Kencang Nanti Tekanan Anginnya Kelewat Batas Dia Tidak Bisa Ngebuang Angin Oke Setelah Ini Di Setel Pas Ini Kencang Nanti Ini Diputer Pakai Ring 14 Kencengin Sudah Selesai Oke Kemudian Tutup Lagi Pasang Lagi Oke Kita Coba Pasang Lagi Oke Jadi Semakin Kita Narik Keras Narik Ini Keras Berarti Daya Tutupnya Itu Semakin Kuat Kalau Per ini Kita Tekan Lembek Berarti Tekanan Angin Agak Rendah Dia Membuang Angin Oke Sobat Semuanya Mudah Mudah Bermanfaat Salam Sehat Salam Sukses Jangan Lupa Like And Subscribe Terima Kasih Semoga Panjang Umur Amin